Halo semuanya, selamat datang di channel youtube Eri Kacang Hari ini aku bareng Haru Kacang Hari ini aku bareng kembaran aku lagi guys Kacang-kacang Iya kita duo kacang Kemarin aku di video sebelumnya Bikin Q&A sama Kak Haruka Jadi buat yang belum menonton, nonton dulu video yang itu Bareng nonton video yang ini Kalau belum menonton, gak usah nonton Itu dulu Itu dulu ya guys Nah jadi hari ini Eri Kacang dan Haruka Chang Kita mau main games nih Kita mau main games Pernah atau Gak pernah Iya bener Cukup ati-cukup ragu gitu Pernah gak main games ini Enggak deh, kayaknya pernah Apa gimana ya Gak tau pernah apa Gak pernah ya Jadi kita Aku sama Kak Haruka pertama kali main games Pernah atau gak pernah Kalau kemarin aku sama Kak Melody Mainnya This or That gitu Jadi ini versi lainnya Sip-sip Mirip-mirip lah Hari ini aku dibantu juga sama Dea Ada Yang bakal kasih pertanyaannya Jadi kita berdua belum tau nih pertanyaannya apa Iya nih kita gak tau Surprise Kita ada 10 pertanyaan ya 10 lebih-lebih dikit lah Oh oke 10 lebih-lebih dikit Nanti mungkin 11 atau 12 Bisa jadi 15 Iya Oke kalau gitu langsung saja kita mulai Pertanyaan pertama ini edisi JKT dulu ya Oke Jadi flashback-flashback dikit Sip Yang pertama pernah atau gak pernah bolos latihan Pernah Gak pernah Oh kayak gitu kan Eh Barang-barang aja apa gimana Oke Satu 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 Tiga Gak pernah Masa Bolos kan Iya Kayak misalnya kayak Kak maaf aku ada Masalah keluarga atau acara keluarga Jadi aku gak ikut latihan padahal enggak gitu Gak pernah Gak pernah ya Karena aku kan masih anak baru dulu Kak Aku gak pernah nih kalau gak masuk tuh kayak Diinget gitu Aku pernah Kak sakit Kak Tapi aslinya ngapain Di rumah Iserahat Iya Iya lah Kak Haruka udah Udah ini kan Berapa tahun di JKT pasti pernah Iya Walaupun cuma 9 bulan kemarin Jadi kayak masih Iya sih Oke lanjut ya Yang kedua Pernah atau gak pernah Salah Moreo di panggung Satu Dua Tiga Pernah Kayaknya ini semua member pernah ya Iya Gak ada yang 100% gak pernah salah gitu Iya Itu keren sih Itu Mungkin itu ropot kali ya Iya itu ropot sih Pasti pernah Pasti pernah sih Tapi Gimana caranya gak kelihatan salah gitu Iya bener Walaupun salah kayak kita pede aja Seolah-olah gerakannya emang itu Iya Jadi gak ada yang Iya Tapi aku pernah nabrak loh Oh iya Iya Aku juga pernah Tapi kalau Zaman-zaman dulu banget Aku juga kayaknya pernah Kayaknya semua pernah gak sih Iya Cuma ya kita biasa aja gitu Nabrak tapi kayak langsung Iya Gitu Iya Seolah-olah emang kayak diselajah gitu Iya Sebelajah gitu Oke berikutnya Pernah atau gak pernah Keceplosan Ngomong Jepang Ke orang Indonesia Satu Dua Tiga Pernah Ini sih pasti pernah ya Kenapa ya Aku pernah juga sebaliknya Karena Iya Karena kalau misalnya kita mikirin Misalnya aku lagi mikirin Tentang Jepang gitu Terus tipe-tipe ngobrol sama orang Indonesia Kata-kata Jepang gitu Iya Itu kebaliknya juga sama Lagi telefonan sama orang Indonesia Tapi aku lagi di Jepang Lagi makan atau gimana Ngobrol sama orang Jepang Kadang kayak Bawa juga Iya Yang paling sering tuh aku kayak misalnya Ngomong Apa ya Eh Eh gitu Oh iya Eh kan bahasa Indonesia ya Walaupun pendek Kalau di Jepang kan kayak Nene Oh iya Kayak suka Yang pendek-pendek tuh yang suka salah Sama kayak iya gitu juga aku Gitu deh Kayak Ditanya Oh iya Oh iya Tiga Hmm gitu So so Iya Kayak gitu ya Jadi sekarang Bawa sih Iya Pernah sih Sering sih kalau aku Oke Lanjut Yang berikutnya Pernah atau gak pernah Kentut Mas lagi Latihan atau tampil Satu Dua Tiga Pernah 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 Kayaknya semua member pernah deh Kentut Iya Tapi kan gak tau ya Karena mungkin lagi show atau gimana Oh Diling aja Enggak Enggak ditahan aja Males ya Aku mah Tapi kayaknya waktu gen 1 kayaknya banyak yang gitu ya Oh iya Terus kayak bau gitu enggak Enggak Oh enggak ya Enggak lagi show kali ya Iya orang fokus ngedance ya Mungkin aromanya ke penonton kali ya Mungkin Kau ada aroma-aroma apa ini Apalagi rose aku Kok kamu gak pernah sih? Aku gak pernah deh Pas latihan atau gitu Oh juga Kalau pas latihan Mungkin pernah Tapi kalau lagi show Enggak tau udah apa Karena aku fokus show Jadi enggak Secara reflect mungkin Tuh Ya gimana Karena kita manusia ya guys Caranya kan gak mungkin Iya Mungkin aku kalau kentut Di backstage kayaknya Iya Kalau di stage Kalau di stage Tahan dulu gitu Ntar mukanya ekspresinya ini lagi Kayak Lagi mau Gani-gani gitu kan Kan gak lucu ya ekspresinya Kelihatan kayak orang kentut Lanjut Iya Nextnya pernah atau gak pernah Lupa nama temen member sendiri Lupa Satu Dua Tiga Gak pernah Eh Seriusan Nama temen kan Lupa nama member Temen member sendiri Temen member Aku bukan temen Tapi kayak Nama Generasi junior Kayak Gen 7 Kenapa tuh kadang kayak Eh ini siapa ya namanya gitu Aku mau panggil D Oh D Kalau ngga kakak Kok kakak sih Jadi gak pernah salah sih aku Oh iya sih bener Masanya salah apa Ini kan pertanyaannya salah apa enggak Kalau aku sih gak pernah salah Karena aku panggil D Sama kakak Oh iya Bener gak Senior aku manggil kak sih Iya kak Kalau yang junior aku kayak Bingung Aku gak pernah manggil D Soalnya orangnya tuh D D gitu Gitu Soalnya umurnya kan masih yang gak jauh banget Iya Jadi kayak Temen gitu Siapa ya gitu ya Eh kamu Kamu gitu Bisa juga sih Kamu Next Pernah atau gak pernah Pingsan pas latihan Satu Dua Tiga Gak pernah Sehat Iya gak pernah Aku tuh ya penasaran deh Kalau yang pas pingsan tuh kayak gimana ya Gak pernah pingsan seumur hidup Enggak Aku juga yang pingsan bener-bener tiba-tiba aku gak pernah sih Gimana caranya sih ya Iya Aku tuh penasaran banget Tapi ada orang yang sering banget kayak pingsan gitu kan Itu dengeran apa bercanda apa gimana aku kayak hereng gitu Seren aja Berarti kayak tiba-tiba Teg gitu ya Jadi dia juga gak sadar gitu ya Gak pernah Tiba-tiba gak sepuluh hidup Tiba-tiba berdiri itu langsung gelap Tiba-tiba Gitu kayak gak bisa berdari Gak bisa berdiri Gak pernah aku Gak pernah ya Kalau latihan aku Mengapa penasaran Jangan Jangan Sehat itu bagus Sehat Oke Next Pernah atau gak pernah manis pas Satya Satu Dua Tiga Pernah Kayaknya pernah gak sih semua Aduh soalnya Kadang guru dance-nya serem Kalau aku waktu itu kayak berantem gitu Oh iya Iya Jadi ini kurangnya gini Ini kurangnya gini Ini kurangnya gini Akhirnya nangis Berantem sama Member Oh member-nya Kadang ya marahin sama gurunya juga Bisa juga nangis sih Cuman Aku lebih nangisnya tuh kayak Lagi capek Bukan dimarahin Tapi kayak Aku merasa kayak gak enak Sama Gurunya gitu Hmm Itu bisa nangis Gak bisa-bisa gitu Iya Aku juga mirip-mirip sih Kayak dimarahin Terus kayak Kesel Kenapa sih gak bisa gitu Kayak greget gitu Kayak kesel sendiri gitu Iya Bukan gara-gara dimarahin nangis Mungkin ada juga orang kayak gitu Cuman Kalau aku sih Enggak kayak Kesel sendiri Iya Kenapa gak bisa gitu kan Nangis Lama-lama bete terus nangis Iya Sama Pasti ini semua member pernah gak nangis sih Iya Oke nextnya Masih soal nangis-nangis juga Karena atau gak pernah nangis Karena bahagia abis tampil Kalau kali ini nangis bahagia nih Oke Satu, dua, tiga Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah kalau nangis bahagia Aku tuh sebenernya jarang nangis di depan orang Jadi Mungkin anak Gensi kali ya Hmm Jadi orangnya aku Gensi banget Iya Jadi gak mau nangis di depan orang biasanya Wow Kecuali kalau udah gak bisa tahan atau gimana Nangis Cuman Aku biasanya tahan gitu Hmm Kalau aku cengen sih Aku lebih sering kayak nangis terharu gitu loh Daripada nangis sedih Hmm Kayak waktu aku keterima orisi G6 aja tuh aku nangis Jadi ada di video Youtube kalau kalian pernah lihat Aku doang yang nangis Aku kalau kayak gitu loh Aku gak pernah nangis nih kayaknya Lebih malah kayak seneng gitu Kalau seneng berarti ekspresinya seneng ya Iya Kalau aku udah seneng banget itu kayak Oh gitu terharu Oh my god Nangis Oh Beda ya Iya kita beda Tipe mengekspresikan kesenangan kita beda Kalau aku terlalu stress Taru nangis Oh Oke next lagi Hmm Ini bisa masuk JKT Bisa juga masuk pertanyaan non JKT Pernah atau gak pernah Bilangnya udah otw padahal masih rembahan Satu dua tiga Pernah Tapi kalau ini Kayaknya orang Eh di Indonesia doang gak sih Kayaknya kalau di Jepang aku gak pernah deh Oh iya Soalnya takut juga Kayak takut telah Cuma kalau di sini kayak Senternya bilang dulu deh Kayak aku sih sebenarnya di rumah Udah udah otw ku otw Udah udah Aku di Jepang juga pernah tau Oh iya Iya Di Jepang aku jarang pernah sih Aku dulu sering Kalian takutnya orang Jepang kayak Oh iya sama sama orang Jepang On time banget gitu kan Iya Kalau di sini kan Ya mungkin mereka juga kayak Oh mungkin macet keliat Iya Padahal tidur Oh kalau di Jepang kemana aku orang Indonesia kan Jadi kayak yaudah Oh lagi otw Tapi masih Lagi siap-siap Iya masih siap-siap Gitu Kalau sama temen Jepang emang gak pernah sih Aku juga takutnya Tapi enak ya kalau chat otw gitu kan Pada percaya juga ya Iya Tapi kadang aku tawan tau Jadi aku kalau ada temen nih yang Kayak sering ngomong kayak gitu Hmm pasti belum otw nih Iya bener Kayak kalau ada kebiasaan tuh pasti kita iya Makanya kayak tanya Di jalan mana gitu kan Kirim send location Oke next Pernah atau gak pernah jatoh di stage Apakah di tempat umum Satu dua tiga Pernah Pernah ya Iya Di stage kayaknya gak pernah deh Oh iya Jatoh Iya Kalau pernah Aku pernah Di stage Oh iya Bener-bener di nol lagi Nol tuh di center Jadi di panggung yang paling di tengah Aku jatoh Oh iya Kucek gak Kutlah set Iya Kayaknya kena kaki orang gitu Mungkin Terus Kayak buka Sakit tapi kayak Lebih malu gitu loh Sebenernya sakit Tapi lebih Malu banget Itu Malu banget Terus langsung berdiri lagi Langsung ngelanjut juga Iya Cuman di dalam hati Kayak Sakit banget Oh malu banget Aduh Tapi gak sakit Kakinya Habis show baru kayak ngerasa Oh kakinya sakit nih gitu Oh ya ampun Pas lagi show gak kerasa ya Enggak Lebih sakit Lebih sakit Lebih gede rasa malunya Iya Soalnya Iya gak sih kalau di depan orang Malu banget gak sih Malu sih Apalagi di nol Di center Kalau di belakang kan masih mending ya Diliatin Jadi pengalaman yang sangat tidak terlupa Iya Oke ini udah masuk ke pertanyaan ke rahe Oh iya Cepet juga ya Pernah atau gak pernah gak mandi seharian abis latihan? Satu, dua, tiga Gak pernah Aku pernah Tapi kayaknya Emang Banyaknya yang pernah deh kayaknya Kalau aku sih gak pernah Aku gak enak kalau gak mandi Aku juga gak enak Tapi kayak pernah Ketiduran gitu ya? Iya Capek banget Terus aku tidur-tidurannya bentar Pasang alarm nanti mandi gitu Ternyata aku tidur anak pagi Itu pernah dulu Tapi mungkin zaman-zaman Pas masih kecil aku pernah deh kayaknya Oh pas masih dulu-dulu awal member gitu Kalau di Indonesia aku kayaknya belum pernah Cuman Pas masih umur 15-16 kayaknya pernah Kayak Habis latihan Pulang malem Eh ketiduran Iya Udah pagi gitu ya Tapi biasanya kalau kayak gitu tuh bangun Kayak jam 3 gitu loh Iya Kayak jam 3 jam 4 kali ya Iya Kebangun terus eh belum mandi Langsung mandi Iya Gak sampe pagi banget tidur pulis gitu Terus mandi tidur lagi gitu Iya Sering kayaknya Kenapa ya? Itu kecapean kali ya? Kecapean Kayak udah gak tenaga lagi buat mandi Mandi kan lumayan capek ya guys Makanya kata orang kayak Apa namanya Kalo sampe rumah langsung ke kamar mandi katanya Iya bener Karena kalo sampe rumah duduk kursi Bye Udah itu gak bisa lagi tuh buat berdiri Udah terlalu nyaman Apalagi lagi main HP Kayak kayak gini Udah Tidur Udah tidur Udah dimimpi gitu kan Oke Sudah selesai Yeay Kayaknya banyak pernah ya kita Iya Kita tapi kan banyak yang jawabannya sama apa beda Iya Kayaknya sama deh Hampir sama deh Iya Berarti pengalaman JKT emang gitu sih Iya guys Dan Buka yang JKT juga kayaknya Gitu Kalian kalo mau bilang OTW Jangan lupa tanya Kirim lokasinya Sama Kirim fotonya ya guys Iya Jangan dibesarkan ya Pasti ada yang mohon juga Kayak kita Kayak kita Kayak kita Jangan dicontoh guys Iya jangan dicontoh ya guys Kalo emang belum mau OTW Bilang aja jujur Iya Maaf aku masih di rumah Iya Mau jalan Iya Gak apa-apa Cuman ya Kadang gak enak ya Iya Oke deh kalo gitu sekian Main gamesnya seru banget Thank you ya Kak Haruka Thank you Terima kasih Oke sebelum kita tutup videonya Aku mau kasih erito benkyo buat video kali ini Jadi aku mau kasih tau bahasa jepangnya pernah dan tidak pernah Bahasa jepangnya pernah adalah Shita koto ga aru Shita koto ga aru Shita koto ga aru Ya kalo aru itu artinya ada Ada Kalo yang nai itu tidak Tidak ada Tidak ada Jadi Shita koto ga aru dan Shita koto ga nai Begitu Yes Semangat belajar pake jumpanya Karya yang pintar deh Kan diajarin sama Sensei Erica Chan dan Sensei Haruka Chan Iya Sensei yang kawaii Keren Oke guys Jadi terima kasih sudah nonton sampai terakhir Oh yes Tadi kita bikin tiktok juga Jangan lupa nonton video tiktok kita Udah ada di channel tiktoknya Kak Haruka dan juga di channel tiktoknya aku Jadi jangan lupa nonton Itu juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Makasih ya Kak Haruka udah namanya konten 2 youtube dan 1 tiktok Terima kasih Oke kali gitu terima kasih Terima kasih Bye 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 bye